Intro Hai Sasa Lovers, untuk membuat cake atau cookies agar hasilnya lebih maksimal tentunya loyang logam yang digunakan harus bersih dari sisa-sisa kue yang menempel di sekelilingnya dan untuk mencuci loyang logam itu juga ada beberapa trik yang harus diperhatikan kalau Sasa Lovers penasaran apa aja? Yuk langsung kita simak tipsnya yang pertama rendam loyang sebelum dicuci sebelum mencucinya sebaiknya Sasa Lovers merendam terlebih dahulu loyang logam di dalam air panas ya diamkan beberapa saat baru setelah itu cuci dengan menggunakan sabun cuci piring yang kedua Sasa Lovers juga bisa menggunakan baking soda bila dirasa masih ada noda membandel pada loyang maka Sasa Lovers bisa menggunakan bantuan baking soda untuk menghilangkannya campuran baking soda dengan sedikit air lalu gosok sehingga noda menghilang dari loyang setelah itu bilas kembali loyang dengan menggunakan sabun cuci piring yang ketiga gunakan lemon atau jeruk nipis untuk membuat harum loyang terkadang bau amis telur atau sisa-sisa serpihan kue yang tertinggal di loyang itu membuat loyang memiliki bau yang kurang sedap jadi untuk mengatasinya Sasa Lovers bisa menggosokkan loyang logam dengan irisan lemon atau jeruk nipis setiap mencucinya dan yang terakhir rutin mengoles loyang dengan minyak loyang logam memang terkenal mudah terkena debu atau karat di Sasa Lovers maka untuk mencegahnya Sasa Lovers bisa mengolesi loyang logam secara rutin dengan menggunakan minyak seminggu sekali lalu membilasnya kembali dengan air jangan lupa untuk menutupi loyang dengan plastik saat menyimpannya ya supaya tetap bersih dan terhindar dari debu nah beberapa tips tadi tentunya bisa membantu Sasa Lovers agar loyang logam di rumah itu bersih dan terhindar dari karat Sasa Lovers semoga tipsnya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe karena Youtube saja yang sedap sampai bertemu di tips-tips lainnya bye-bye selamat menikmati